DUDUHNA 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 Bener, Mbah Perempuan itu yang merebut Mas Pras DUDUHNA 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 Ini Banyu Abang Bebranam Mampus kumpul panggungan... Air yang mampu membuat diri keluar ...edi asli. Terima kasih. 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 Mereka pasti memuji Dewi. Saya mohon, Bopo sama ibu memahami Dewi. Tidak mungkin, anakku. Sekarang kita kembali. Tolong pahami saya. Saya ingin hidup seperti manusia. Saya sudah bosan hidup di rawa-rawa dan gua... Terima kasih, Bopo. Selamat tinggal. Sudah, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Perlu saya sampaikan. Perlu saya sampaikan bahwa Santi anak kami, atas persetujuan Mas Kastubiramlan, kami nyatakan bahwa malam ini juga adalah menjadi malam pertunangan Santi dan Pras. Kamu dengar sendiri kan? Kamu dengar sendiri kan, Pras? Akhirnya papa mengumumkan pertunangan kita. Apa enggak saran? Kenapa harus buru-buru? Pasti dapat lampu hijau dari papa aku. Sebentar, sebentar. Ya, sudah, sudah. Agar kita mengaburkan mana ulang tahun. Bagaimana kalau Santi memotong kuenya? Silahkan Santi, potong kuenya. Sekarang juga, sekarang juga. Ayo potong. Tunggu dulu, tunggu, tunggu. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Bagaimana kalau kita minta Pras untuk mencium Santi? Tidak, cium. Ayo. 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 Tolong katakan, Pras. Kenapa kamu tidak senang dengan apa yang baru saja papa umumkan? Salah kalau Om Samyaji menjodokan kita, Santi. Santi yakin? Ini sudah menjadi kesepakatan antara papa kamu dan papa aku. Santi, kita ini bersahabat sejak kecil. Saking dikatnya kita, aku merasa aku dan kamu sudah seperti adik kakak. Tapi aku sangat mencintai kamu, Pras. Iya, aku juga cinta sama kamu. Tapi cinta seorang kakak kepada adiknya, Santi. Tapi kamu peluk aku dan cium aku dengan hangat. Itu peluk cium seorang kakak kepada adiknya tersayang, Santi. Tidak, Pras. Bukan itu yang aku rasakan. Tapi, itulah yang sebenarnya aku rasakan, Santi. Pras, atas persetujuan Om Tastubi, baru saja papa umumkan pertunangan kita. Masih haruskah kamu menghindari kenyataan kalau kita akan menjadi suami istri seperti yang mereka harapkan? Itu strategi penyatuan bisnis mereka, Santi. Dan aku tidak mau menikah karena kepentingan bisnis. Jadi? Kita tetap seperti sekarang ini. Kamu kejam, Pras. Kamu memperbayangkan aku. Aku harus bicarakan ini sama papa. Santi. Santi, tunggu. Halo. Hei, Pras. Kenapa kamu tinggalkan pesta? Pesta kan belum selesai. Aduh, Santi. Kamu kan tahu sebelum aku datang ke pesta kamu, aku harus ngomong beberapa kali. Kalau aku ada pertemuan penting dengan Benny. Kamu kan tahu siapa Benny? Iya. Benny teman kuliahmu, kan? Benny mau mengajak kamu mendirikan biro advertising bersama. Tapi kenapa pertemuan? Kamu dengan Benny menjadi lebih penting daripada pesta ulang tahunku. Santi, ini urusan pekerjaan. Urusan masa depan. Tanpa Benny teman kamu itu, masa depan kita terjamin. Papa kamu dan papa aku kan sama-sama pengusaha. Kita berdua akan jadi penerusnya. Untuk itulah kita menikah. Iya, itulah yang aku nggak suka. Aku nggak mau kawin demi bisnis. Aku mau menentukan masa depanku sendiri. Apa mereka? So pinter kamu. Keterlaluan. Iya, itulah aku. Ras, Ras, kenapa Ras? Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu. Maaf, aku benar-benar kesengaja. Nggak apa-apa kok. Sini-sini, aku obati. Iya, biar sesuai aja. Makasih. Gimana? Masih pusing? Nggak, nggak apa-apa. Tunggu dulu, tunggu dulu. Mau kemana? Aku mau pulang. Saya antar ke dokter aja ya. Nggak usah, makasih. Saya mau pulang aja. Saya antar ke rumah ya. Nggak, nggak usah. Tunggu. Tunggu, tunggu. Hei, tunggu dulu. Hei. Hei, tunggu. Apa dia jodohku dari bangsa manusia? Kenapa hatiku berdebar? Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa kamu tidak mau diantar? Nggak usah. Rumahku dekat kok. Tuh, di sana. Oh. Ya udah, saya antar ya. Nggak usah deh, makasih. Kenapa? Bapakmu galak ya? Oh, iya. Tunggu, tunggu. Kita kan belum berkenalan. Sebelumnya saya boleh tahu nama kamu enggak? Nama aku Dewi. Nama yang bagus. Aku Pras... Prasetyo. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi enggak? Boleh. Besok. Dewi. Besok. Besok? Ya, besok. Besok. Besok, aku bakalan datang untuk nemu kamu. Besok. Kalau dia benar-benar datang besok, berarti dia memang jodohku. Amin. Mbak Yu, mari. Silahkan. Mereka cocok, ya? Iya. Ma, Pa, Tante, Om. Santi pergi dulu, ya. Santi. Sudahlah. Kamu tidak perlu mencari kemana Prasetyo pergi. Tapi, Pa, Pras kecelakaan. Santi, apa yang dikatakan Papamu benar. Kamu tidak usah mencari atau menyusul Pras. Biar Om saja yang berurusan dengannya. Tapi, Om. Percayalah. Besok pagi-pagi sekali, Pras akan datang ke sini dan menyematkan cincin pertunangan kalian. Iya. Mas, kalau begitu saya pamit dulu, Mas. Mah, ayo. Mari, Mbak Yu. Iya, hati-hati. Santi. Cepat masuk ke kamar. Ma. Tenang, Pa. Santi. Cepat. Mah. Pras mana, ya, Ma? Itu? Dia, Pa. Ma, Pa, Pras pergi dulu, ya. Eh, tunggu sebentar. Ayo serapan dulu. Ayo, cepat. Aku buru-buru, Pa. Yuk, Pa. Pras, tunggu sebentar. Papa mau bicara. Aduh, Papa. Kas malam sudah kita bicarakan, Pa. Iya, tapi kan kamu belum cerita tentang teleponmu pada Santi dan Om Samyaji, Pras. Papa dan Mama ingin tahu apa dan bagaimana keputusannya. Aku nggak jadi telepon, Pa. Loh, kenapa? Karena hari ini Pras akan ke sana. Hari ini itu bisa dari pagi sampai malam, Pras. Papa ingin tahu jawaban yang tegas, Pras. Iya, Pa. Pagi ini, Pras akan ke sana. Iya, Ma, pergi dulu. Iya, iya, iya. Tapi Pras. Hati-hati, ya. Pagi ini, ya? Iya, Papa. Mudah-mudahan dari situ menempatkan janji. Hati-hati lagi. Ngapain sih dia? Benny? Halo, Ben. Hei, Pras. Gimana nih? Kenapa semalam kamu tidak jadi datang? Aku capek nih menunggu kamu, Pras. Iya, iya, iya. Tunggu aja. Aku pasti ke sana kok. Ya? Oke. Bye. Itu pasti belokannya. Iya, iya. 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 Di sinilah semalam aku bertemu dengannya. Oh, wakil ya, Tan? Kemana ya? Apa dia bohong? Terima kasih. 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 Hanya manusia kawin dengan si Luman. Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Tunggu, nak. Tunggu. Bapak bikin kaget saja. Ada apa sih, Pak? Saya, Mbak Cangga. Boleh saya bicara sama? Maaf, Pak. Kakak saya sedang kesal, sedang marah. Dan dia tidak mau diganggu. Kami harus cepat-cepat pulang. Nah, nah, nah. Ini ada hubungannya dengan perempuan si Luman yang merebut calon suamimu. Saya berani berkata begini karena saya tahu siapa sebenarnya gadis itu. Ini kayaknya dukun, Mbak. Dukun yang sok pintar yang mau. Udah, Sen. Kamu diam saja biar Mbak yang bicara dengannya. Benar, Mbak. Perempuan itu yang merebut Mas Pras. Tidak pernah mengetahui dengan siapa gadis cantik yang bernama Dewi itu dari kembang setaman. Tapi... Nak Pras tidak pernah mengetahui dengan siapa dia bergaul. Kalau begitu, Pras harus disadarkan, Mbak. Harus diberitahu kalau Dewi itu si Luman Buaya. Hanya memberitahu. Nak Pras tidak akan percaya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbak? Nak Pras harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kalau yang membuatnya tergila-gila itu adalah seekor buaya. Caranya, Mbak? Mbak punya sesuatu yang harus dicipratkan di tempat yang akan dilalui oleh perempuan buaya itu. Sebentar. Ini, Banyu Abang Kebranang. Air yang mampu membuat Dewi kembali menjadi wujud aslinya. Cipratkan Banyu Abang Kebranang ini ke lantai atau tanah yang akan dilalui gadis itu. Maka begitu gadis itu menginjak cipratan itu, dia akan menggeliat. Dan dia akan berubah menjadi seekor buaya. Terima kasih, Mbak. Mudah-mudahan saya bisa menyadarkan Pras dengan perantara air ini. Berapa, Mbak? Apanya yang berapa? Air ini dan petunjuk Mbak tentang Dewi. Nasanti, ini bagaimana? Aku ini bukan dukun. Aku ini hanya penjaga danau yang meneruskan tugas para pendahuluku. Kalau kemudian aku bisa melihat siluman yang memboarno menjadi manusia dan punya Banyu Abang Kebranang, itu karena bakat alamku. Alah, sudahlah. Tinggalkan tempat ini. Kalau ada apa-apa karena air itu, cepat kembali ke sini. Baik, Mbak. Sudah, sudah. Jangan sebut-sebut buaya yang berubah menjadi wanita cantiklah. Atau perempuan cantik yang bisa menjadi buaya. Itu tidak masuk akal. Nonsen. Tapi, Pak, Santi melihatnya sendiri. Santi. Cukup. Pak. Begini saja. Yang jelas, Pras tidak menghargai, tidak menghormati kesepakatan antara Papa dan Ayahnya. Jadi, jangan salahkan Papa. Kalau mulai detik ini, hubungan kita dengan keluarga Kastubir Ramblan sudah berakhir. Pak. Di mana dong, Ma? Halo. Terima kasih, Samyaji Suroto. Kalau itu yang kau inginkan. Apa boleh buat? Kita putus hubungan. Putus hubungan bisnis dan putus hubungan keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Iya, Pak. Pras benar-benar keblinger, Ma. Dia sama perempuan lain dan di masa Samyaji kecewa, Ma. Sehingga dia membatalkan pertunangan anak kita, Ma. Ma, panggil pulang Pras. Ajak bicara baik-baik. Kalau Pras tetap sama perempuan yang tidak jelas itu. Ya. Apa boleh buat? Usir saja dia, Ma. Iya. Iya, Pak. Akan memausahakan, ya. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aspas. Aspas. Iya, ma? Iya. Iya, sore ini saya akan pulang. Kalau mama mengendaki, saya pulang. Tapi saya tetap pada pendirian saya, ma. Saya tidak akan menikah dengan Santi. Iya, iya. Saya akan pulang sore ini, ma. Pres, kalau kamu pulang, aku tidak ikut masuk, ya? Kenapa? Aku takut dihina sama keluarga kamu. Kamu tidak usah masuk, sampai aku dapatkan kejelasan sikap mamaku. Iya, tapi aku takut keluarga kamu tidak merusui hubungan kita, Pres. Kamu mau, kan, menikah denganku? Terima kasih. Rasain kamu, Dewi. Begitu kamu injak lantai ini, kamu akan menjadi buaya. Ma! Oh, ini tuh yang namanya Dewi. Ayo, Dewi. Nah, ini mamaku. Ayo masuk. Pres, kenapa dengan Dewi, Pres? Tolongin dia, Pres. Dewi. Ayo, tolongin dia, Pres. Rasain kamu, Dewi. Kemana sih, Pres? Santi? Tante? Ngapain kamu di situ? Ada apa? Enggak ngapa-ngapain, Tante. Cuma agak gugup aja nungguin Prasama yang namanya Dewi itu datang. Itu mereka datang. Yaudah, sekarang kamu masuk dulu ke dalam, nanti Tante panggil. Baru kamu keluar. Iya, Tante. Kamu tunggu di sini aja. Jangan turun sebelum aku suruh. Iya. Loh. Kamu sendirian, Pres? Enggak, ma. Sama Dewi. Tapi Dewi nunggu di mobil. Kenapa enggak kamu ajak masuk? Kamu enggak mau kenalin sama mama? Nanti dulu aja deh, ma. Aku belum mendapat kepastian dari mama. Aku yang akan membawanya masuk ke dalam, kalau kamu tidak mau. Ma, ada apa ini, ma? Kenapa... Mama mau adu Santi dengan Dewi? Bukan begitu, Pres. Tapi kenapa dia di sini, ma? Santi, apa yang kamu lakukan? Seharusnya kamu tunggu. Setelah Tante panggil, baru kamu boleh keluar. Saya mau yang namanya Dewi itu ke sini, Tante. Saya mau menunjukkan ke Pres siapa yang namanya Dewi itu sebenarnya. Maafkan, Tante. Saya akan paksa Dewi ke sini. Santi. Santi. Aduh. Hei, keluar kamu. Hei, keluar kamu. Apaan sih? Pat, keluar. Kita bicara di dalam. Ayo. Nggak mau. Apa-apaan sih? Nggak mau. Ayo, dia. Guaya. Guaya, Pres. Guaya. Tolong. Ada Guaya. Tidak bagi ke sini. Tolong, Pres. Ada Guaya, Pres. Tinggalkan tempat ini. Guaya. Guaya, Tante. Ada Guaya, Tante. Ada Guaya, Pres. Apa? Kamu ngomong apa sih? Ada Guaya, Pres. Ada Guaya. Tadi ada Guaya di sini. Mana ada Guaya di sini? Iya, aku melihat. Ada Guaya tadi di sini. Guayanya itu menerkam Dewi. 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 Ada apa ini, Santi? Benar kamu melihat Dewi di sini? Benar, Tante. Tadi Dewi berdiri di sini. Tiba-tiba ada Buaya, Tante. Wah. Tidak. Tidak ada Buaya di sini. Itu hanya Ayalanmu saja, Santi. Benar, Pres. Aku melihatnya sendiri. Tadi ada Buaya di sini, Pres. Ngacok kamu. Pokoknya, tidak ada Buaya di sini, Mah. Dewi pergi. Dan aku harus mencarinya. Pak, kemana kamu? Tante terbangnya! Pak, kemana? Pak? Tante? Dewi, mau kembali ke lelaki yang bernama Pras itu? Lepaskan saya, Ki. Pras pasti menunggu saya. Dengar, Dewi. Kalau tidak aku selamatkan kamu dari mereka, kamu pasti sudah menjadi Buaya. Karena Banyu abang gak beranang si canggah penemu danau itu. Apa jadinya, kalau lelaki yang bernama Pras itu tahu, bahwa kamu jelmaan Buaya? Kamu pikir, dia masih mau menerima kamu? Lepaskan saya, Ki. Kasian, Pres. Kasian. Saya akan kembali menemu dia, Ki. Lepaskan saya. Jadi, kamu tidak mau kembali ke alammu? Iya. Lepaskan saya, Ki. Kasian. Terserah kamu. Tapi ingat, aku tidak mau ikut campur lagi. Pergi sana. Pergi. Dewi pasti sekitar sini. Tapi di mana, ya? Siluman Buaya! Kembali kamu ke tempatmu! Apa itu? Cepat! Kembali! Kembali ke tempatmu! Ayo! Cepat! Kembali kamu! Kembali! Cepat! Tepat! Cepat! 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 Ampun! Ampun di saya! Sudah cukup! Ampun! Ampun! Cepat! Cepat! Sudah! Mbak Canggah! Mbak Canggah! Aku peringatkan sekali lagi, Mbah. Mbah, jangan coba-coba ikut campur urusanku. Aku nggak punya niat jahat sama dia. Tapi kenapa Mbah kasih Santi Banyu Abang keberanang? Dan di mana kamu tahu? Kalau aku memberikan Santi Banyu Abang keberanang. Dari Dukun Daksakira, dia juga yang menyelamatkan aku dari jebakan itu. Mbah, aku sangat mencintai Pras. Aku cuma yang jadi istri yang baik dan ibu dari anak-anaknya. Apa salah kalau kami saling mencintai? Mbah, Mbak Canggah! Ingat, Mbah. Urusan kita belum selesai. Aku bakalan balik lagi kalau Mbah ikut campur. Ngerti? Kalau tidak ada jawaban, kita tetap masuk. Iya, iya. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak. Tapi di dalam ada buayanya, Pak. Jangan khawatir. Buaya takut sama manusia. Ayo, Mbah Canggah! Mbah! Mbah! Buka bentuknya! Mbah, Mbah tidak apa-apa. Mbah, kenapa? Pras! Mbah, Mbah, Dewi. Mbah, Mbah. Kamu mencari ku? Iya. Ayo, Mbah masuk. Iya, iya. Dewi. 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 Terima kasih. 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 Sudahlah, kita sudah putus hubungan. Mau Prasetyo nabrak oranglah, mau Prasetyo masuk penjara lah, itu urusan dia. Kita tidak perlu sedih, apalagi kucampur. Tapi, Pak, ini semua karena santih. Tidak ada urusan sama Prasetyo, titik. Mama. Sudahlah, nak. Jangan nangis. Ma, titik adalah titik, Ma. Tapi Pras itu anak kita satu-satunya, Pak. Kita bisa meringankannya dari jeratan hukum. Kita bisa ajak damai keluarga yang tertabrak itu, kan? Tidak, Ma. Tidak ada ampun bagi anak yang tidak bisa diatur. Itu namanya anak duraga. Biar dia rasakan betapa sakitnya hidup dalam penjara. Itulah akibat dari anak yang tidak mau menurut kata orang tua. Apalagi asal usul perempuan itu tidak jelas. Miskin lagi. Pak. Sudahlah, cukup. Waktu bersuka hanya lima menit. Kenapa kesini, Ben? Pras, apa kabar, Pras? Kamu kena berapa tahun? Nabrak orang dan sampai orang tua meninggal. Apa pedulimu, Ben? Duduk, Pras. Kita bicara baik-baik. Sebelum aku masuk LP, kamu saja tidak mau bekerja sama denganku, Ben. Apalagi dalam keadaanku seperti ini. Ayo, Pras. Duduk dulu. Ayo, duduk. Waktuku tidak lama, Pras. Cuma lima menit. Kita harus bicara. Semenit denganmu itu sudah lama sekali, Ben. Apalagi lima menit. Oke, oke, Pras. Kamu boleh jadi antipati sama aku. Boleh tidak suka padaku. Tapi kamu juga harus mengakui bahwa perempuan yang bernama Dewi dan tidak jelas asal-usulnya itu telah membuat kamu s***** dan hancur. Lihat saja nanti, Pras. Kalau sampai aku ketemu dengan perempuan itu, maka akan kubuat perempuan s***** itu menyusut kamu untuk merasakan pengapnya udara penjara ini. Ingat itu, Pras. Ingat. Lihat saja nanti. Masuk. Jadi bagaimana? Dewi tetap tidak akan pulang ke Vila, kan? Ya, itu juga kalau ibu mengizinkan Boleh, tentu saja boleh Kalau mau di sini sampai Prasetyo selesai menjalani hukumannya juga boleh Ibu baik sekali Pertama, karena saya tinggal sendiri di rumah ini Dan yang kedua, karena bayi yang ada dalam kandunganmu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai dokter Kalau ibu mengizinkan, saya mau membantu ibu Tidak, tidak usah Saya sudah ada tiga perawat dan dua tenaga lain yang membantu saya Lebih baik, kamu menjaga kandungan kamu dengan baik Terima kasih ya, ibu Ibu baik sekali Sama-sama Awal penderitaan putri kalian sudah dimulai Iya, tapi dokter yang baik hati itu mau menolong Dewi, Ki Iya, Ki Kenapa kita kisah kira bisa menyebut kalau apa yang terjadi sebenarnya sebagai awal penderitaannya Lihat Benar, Bi Dewi ada di sini Iya, benar Saya melihat sendiri, Non Kalau begitu, ikut aku Ayo, Bi Apa enggak ada orang? Kok enggak ada yang buka pintu? Eh, mungkin lagi pada ngurus pasien kali, ibu Kalau begitu, saya buka pintu Sebentar ya Selamat siang, dokter Siang Mau periksa? Tidak, dok Seks ini mencari Dewi Dewi? Dewi istrinya Prasetyo Iya Dewi ada kan, dok? Itu suara Santi Dewi... Bi Inah ini tahu kalau Dewi ada di sini Kenapa bawa Bi Inah? Mau apa mereka? Kami ingin membawanya pulang ke villa Maaf, tapi Dewinya tidak mau balik lagi ke villa Di villa ada Bi Inah, dok Justru Mas Prasetyo Yang menyuruh kami untuk datang Iya Kalau begitu, silahkan masuk Biar saya panggilkan Dewinya dulu, ya Iya Yuk, iya Maafin saya, ya, dok Saya harus pergi Del Ada yang nyari kamu, tuh Dewi Del Dewi Ingat, ya Bi Begitu ketemu Dewi nanti Bilang Mas Pras yang meminta dia kembali ke villa Iya, iya, baik Del Dewi 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 Tuh, Ma Dengar gak, Ma Iya Pasti Bu Dokter tidak menemukan Dewi Iya Ayo, Ma Ayo Ayo, Bi Masa dia pergi begitu aja sih Punya masalah apa, ya, dia Gak mungkin Gak mungkin dia pergi Dewi Dew Dewi Ayo, Ma Ada buaya, katanya Buaya? Mana buayanya, dok? Entahlah Mungkin di sana Tapi mana mungkin di sini ada buaya Buayanya itu Dewi, dok Dokter tidak menemukan Dewi, kan? Iya, Dewi memang gak ada Tapi mana ada manusia menjadi buaya Ini memang tidak masuk akal Tapi pada saatnya nanti Dokter akan percaya kalau Dewi itu siluman buaya Pesan saya Berhati-hatilah dokter kalau bertemu dengan Dewi Sebab yang dokter hadapi itu adalah buaya Siluman buaya Bersambung Terima kasih. 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 Jangan pukul kentongan itu. Masuk saja. Masuk saja. Terima kasih. 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 Apa... Anak Benny benar... Benar ingin mencari dia? Kamu pasti akan... terima kasih. terima kasih. Bagaimana manusia... terima kasih. 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 Tapi aku sudah pernah mencoba menolongnya. Aku sudah pernah mencoba menyelamatkan anakmu dari Banyu Abangkabranang Sitangga itu. Tidak. Aku tidak sanggup lagi untuk menolong anakmu. Kamu tahu, itu sangat besar risikonya. Lalu, apa yang bisa kami harapkan, Kek? Silahkan kalian lakukan sendiri. Kalau kalian mau menolong anak kalian yang keras kepala itu, aku sudah tidak sanggup lagi. Pak, cepat pak! Iya, mak. Loh, 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 loh. Ini siapa ini? Hah? Tidak tahu, pak. Ngakunya si Dewi. Dia setengah pingsan di pinggir kali, pak. Kasian. Ayo, bantu bawa dia ke depan, pak. Iya, iya, iya. Iya, pak. Kita taruh di depan itu saja. Iya. Pegang, ya, pak. Hati-hati. Ah, hati-hati. Sebenarnya apa itu yang terjadi, bu? Sudah, jangan banyak tanya, pak. Cepat ambilkan minum untuk Neng Dewi, ya? Ya. Aduh, kasihan, mana kamu lagi hamil lagi, Neng. Biar ibu picitin, ya, Neng. Semoga kamu cepat sembuh. Makasih ya, bu. Ibu baik sekali. Keliharaan aku gak pernah dipicitin. Ah, si bapak. Sepertinya ada mobil yang masuk halaman rumah kita, pak. Alah, mana mungkin. Orang membawa mobil datang ke sini. Tuh, kan, pak. Benar, orangnya ke sini. Masa? Santi. Ibu, pasti saya yang dicari. Boleh kan saya ngumpet di kamar ibu? Oh, iya, boleh. Cepat masuk sana. Pak, cepat buka pintunya, pak. Tapi usahakan dia jangan sampai masuk, ya, pak? Iya. Selamat malam, pak. Malam, bu. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Kata beberapa orang di depan tadi, mereka mengatakan kalau Dewi yang saya cari ada di sini. Yang namanya Dewi gak ada, mas. Sangat menyesal saya kalau apa yang dikatakan orang-orang tadi semuanya tidak benar. Untuk apa saya jauh-jauh datang ke sini kalau hanya mengganggu ketenangan bapak dan ibu sekalian? Dan kalau orang yang seharusnya menerima surat dari sahabat saya, Prasetyo, ternyata tidak ada di sini. Prasetyo? Iya, Prasetyo. Prasetyo adalah sahabat baik saya. Dia meminta saya untuk datang ke sini untuk menemui Dewi, karena ada surat yang harus saya sampaikan pada Dewi. Surat? Iya, surat. Tunggu sebentar. Oh, ini rupanya. Tapi ya, sudahlah. Karena Dewi yang saya cari ternyata tidak tinggal di sini, saya akan kembalikan surat ini pada pengirimnya yang tinggal di penjara. Saya mohon pamit. Terima kasih. Selamat malam. Tunggu. Oh, ternyata ini tuh yang namanya Dewi. Tidak heran kalau Pras sampai lupa diri seperti itu. Oh, iya. Perkenalkan. Saya Benny, sahabatnya Pras. Mudah-mudahan Pras pernah cerita tentang saya pada Dewi. Oh, iya. Mas Pras pernah cerita soal Mas Benny. Tapi sedikit. Tapi tentang apa, ya? Iya, tentang kerjasama yang gagal. Mungkin. Oh, iya, iya. Dan pastinya tentang ketidaksetujuan saya, Pras putus dari Santi dan lebih cenderung memilih Dewi. Iya, kan? Iya, tapi bukan itu. Aku punya alasan yang sangat kuat. Kenapa aku tidak setuju? Maaf, Mas. Saya bukan ingin mendengar itu. Tapi saya ingin membaca surat yang Mas Pras titipkan pada Mas. Surat Pras? Iya, surat. Surat yang mana? Yang tadi Mas kantongin lagi. Oh, iya. Surat. Ini. Surat ini. Amplop ini hanyalah amplop kosong. Tidak ada apa-apanya. Hei, dan dengar perempuan. Aku jauh-jauh datang ke sini hanya ingin menyatakan bahwa kamu adalah perempuan perusak. Kamu telah merusak kehidupan dan masa depan Pras titio. Karena kamu lah, Pras titio kehilangan hak-haknya dari keluarganya sendiri. Dan bahkan, dari calon bertuanya yang pengusaha besar itu. Cukup. Jangan menghina aku lagi. Cukup, cukup katamu. Gara-gara kamu aku juga kena imbasnya. Aku kena imbasnya. Aku kehilangan masa depanku. Tapi itu semua bukan salah aku. Apa? Bukan salah kamu. Gara-gara kamu. Dengar. Gara-gara kamu. Aku tegankan. Ini gara-gara kamu semuanya. Kami semua kehilangan masa depan. Kehilangan masa depan. Enggak. Pergi kamu. Rupanya ini yang dimaksud menjangga. Aku harus memanfaatkan air yang ada di dalam botol itu. Tinggalkan tempat ini. Ini. Kamu lihat ini. Aku diberi oleh Mbak Cangga. Dan aku ingin tahu. Apa khasiat air dari botol ini? Tidak. Jangan. 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 Tidak. Panas. Tidak. 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 Kamu simpan mua ya? Tidak. ah ah Maafin Dewi, Ma. Dewi telah mengganggu keterangan kalian. Dewi telah membuat kalian takut. Tapi ini bukan kesalahan Dewi, Ma. Ini bukan kesalahan Dewi. Maafin Dewi. cucに. Petra didahirleri. Maafin Dewi 2 ayahu. Maafin Dewi. Maafin Dewi. Maafin Dewi. Maafin Dewi. Maafin Dewi. Maafin Dewi tasui. Maafin Dewi. Maafin Dewi. Koko fiftyu tuli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Habis dah minuman gua. Maaf, saya kira... Cantik-cantik, minumnya banyak. Pantesan perutnya buncit. Maaf, kamu. Maaf, 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 maaf. Canggah, kamu yang membuat hidupku berantakan. Jangan kaget. Aku akan datang. Jangan kerman. Terima kasih. 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 Terima kasih.